Kemin menyerukan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 nantinya jangan hanya menonjolkan gimmick, namun lebih kepada saling adu gagasan. Bagaimana sejauh ini gaya kampanye Capres dekati pemilih? Benarkah gimmick lebih diutamakan ketimbang gagasan? Di studio sudah hadir ada Ketua Relawan Probowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan kemudian ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah melalui sambungan virtual Gun-Gun Herianto dan ada juga Jubir TPN Gajar Mahfud, Michael Sianipar melalui sambungan Zoom. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Saya langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun kalau melihat seperti ini gimmick politik di kampanye kali ini seperti apa? Cukup banyak kah atau bisa dikatakan normal? Ya menurut saya memang cukup banyak ya gimmick yang kemudian di awal-awal masa kampanye, waktu kampanye kita terbatas untuk 5 hari, sebenarnya gimmick itu lumrah ya dalam kampanye. Tetapi kemudian proporsinya menurut saya memang harus jauh lebih banyak soal program gagasan dan orientasi ke depan. Tinggal bagaimana cara pengemasan pada ragam segmen yang kemudian tepat-tepat sasaran, terutama di dua dimensi, dimensi emosional, ini menyangkut keterhubungan ya kandidat dengan basis-basis pemilih, ya merasa kemudian dekat, kemudian ada terwakili, kemudian ada rasa kebersamaan yang kemudian diikat. Tetapi juga jangan lupa ada dimensi fungsional bagaimana misalnya kebutuhan-kebutuhan Indonesia menyangkut ragam persoalan ya kebangsaan yang butuh pemecahan masalah saat ini dan ke depan. Nah makanya kemudian dibutuhkan verifikasi, data, fakta, gagasan, argumentasi yang bisa kemudian sifatnya dialektis. Saya pikir gitu, Cynthia. Oke, saya akan ke Bung Noel. Kalau Bung Noel sendiri ini kan gimmick gemoy ini kerap dilontarkan. Seberapa menguntungkan kasih? Ya ini kan istilah gemoy, lantas santuy ini kan istilah yang didapat dari kelompok milenial dan gen Z ya. Sampai kan waktu di acara nonton bareng di mana itu di Jakarta, Pak Prabowo sendiri tidak tahu istilah gemoy itu. Karena istilah gemoy itu kan dari istilah anak-anak idium-idium anak-anak milenial. Ternyata gemoy itu ya gemuk-gemuk gitu lah katanya. Nah itu kan baru diketahui. Ternyata itu tren dan itu diterima publik. Kemudian itu diterima publik ya itu menjadi sedikit gimmick buat menyuarakan atau memakai istilah itu di Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo terima dengan gimmick seperti itu? Dan Pak Prabowo terima tanpa menghilangkan substansi demokrasi dan gagasannya. Tadi yang tadi disampaikan Mas Gut itu betul sekali. Ya namanya gimmick itu penting karena rakyat juga mau coba melihat sesuatu yang baru. Jangan ngomongin politik mau pegel gitu loh. Mereka mau ada hal-hal yang baru, misalnya gimmick baru ini, ini kan rakyat juga senang dengan joget-joget gini. Tapi kan kalau bicara adu gagasan tidak bisa dilihat dari yang... Iya betul. Tapi yang paling penting gini, apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini tidak akan perjauh dari apa yang akan diupayakannya. Soal gagasan dia sudah punya. Apalagi Prabowo Gibran ini adalah karakter pemimpin yang eksekutor. Dia pekerja, dia mengeksekusi. Jadi ya kemudian ada gimmick-gimmick ini ya mereka menikmati aja udah. Karena gini, 54% nanti pemilih itu dari kelompok Milino dan Gen Z. Gitu artinya jangan juga dinegasikan istilah-istilah apa yang sudah diungkapkan kelompok Milino ini. Karena biar gimana pun istilah itu lahir dari mereka. Bukan dari tim kampanye Prabowo Gibran. Oke saya akan ke Mas Michael. Mas Michael kalau Anda melihatnya gimana? Karena kalau tadi Pak Ganjar kan juga sempat menyebut lebih mementingkan, mengutamakan edukasi. Gimicknya apakah ditinggalkan atau gimana? Ya yang pasti kalau dalam kontestasi politik, gimmick itu kan hal yang biasa ya. Semua capres, semua calon, level apapun ya. Baik itu level presiden ataupun bahkan caleg DPRD kota kebupaten. Itu pasti punya gayanya masing-masing. Gimicknya masing-masing. Jadi itu kita hargai, kita hormati. Dan dari tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga kita punya pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk generasi milenial dan juga Gen Z. dan memang betul kami lebih mengedepankan gagasan. Kami lebih mengedepankan untuk menunjukkan bahwa kandidat-kandidat kami ini, kedua kandidat kami, pasangan capres-capres adalah orang-orang yang sudah punya kredibilitas, punya rekam jejak yang jelas, dan minim cacat. Jadi itu yang kita ingin kedepankan. Makanya kalau ada undangan-undangan misalkan untuk adu gagasan, ketemu dengan pemuda, tanya-jawab, kami hadir. Karena kami siap untuk melakukan itu. Dan pada saat ini, dua bulan ke depan yang kami rasa lebih penting bagi masyarakat dan bagi pemuda adalah untuk tahu negara ini mau dibawa kemana. Jadi kami berharap semua pasangan capres-capres itu berani dan mau untuk terjun ke masyarakat langsung, ketemu warga langsung, sama kumpulin pemuda-pemuda. Dan itu dilakukan oleh tim dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bahkan hari pertama kampanye kita mulai dari Sabang dan Merauke. Jadi itu simbol bahwa kita siap, seluruh daerah di Indonesia kita akan datangi supaya masyarakat kenal langsung. Bukan cuma kenal dari TikTok, bukan cuma kenal dari aplikasi-aplikasi atau dari TV saja, dari Balewa saja, tapi kenal langsung dan bisa melihat apakah ini pemimpin yang memang bisa dipercaya, diandalkan, ada kualitasnya, ada isinya. Nah itu yang kita yakini akan meyakinkan pemilih nanti. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini kan adu gagasan juga menjadi hal yang penting. Dan adu gagasan ini biasanya adalah hadir dalam undangan-undangan dialog. Kalau perspektif Anda melihatnya, pasangan mana yang paling komitmen untuk hadir dalam sesi adu dialog ini? Ya, sementara ini evaluasi kita ya, dari sekian banyak forum yang disediakan oleh kekuatan civil society, termasuk kampus ya, pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Mohaimin, itu lebih siap untuk kemudian masuk ke ruang dialektika yang jauh lebih mendalam. Nah tinggal sekarang kita meminta ini pasangan Pak Prabowo dan Gibran, terutama Mas Gibran ya, dalam konteks uji publik ya, verifikasi pemikiran, itu menurut saya harus kemudian diperkuat lagi. Dan ini juga himbauan kepada KPU menurut saya, penting untuk tetap memfasilitasi debat antar calon wakil presiden. Kenapa ini penting untuk kemudian kita bicara soal aspek logos ya, aspek argument, aspek pengetahuan, yang kemudian tidak hanya semata-mata mengedepankan patosnya atau hubungan emosionalnya. Ini penting karena apa? Kita berharap tidak seperti kasus Filipina ya. Filipina itu kita melihat bahwa karena misalnya pemilih 65,7 juta pemilih ya, kemudian 65 persen di antaranya, sorry 56 persen di antaranya itu adalah pemilih di bawah 40 tahun, kemudian kecenderungan penetrasi internet tinggi, dan itu menyebabkan kemudian gimmick lebih dominan dibanding adu gagasan. Jadi 56 persen dari 65,7 juta pemilih di Filipina, itu kemudian mengalami yang disebut dengan penurunan kualitas debat-debat publik ya, karena kemudian lebih dominan narasi-narasi politik itu didominasi oleh gimmick. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kecenderungan pemilih-pemilih di Filipina punya karakteristik agak-agak mirip dengan di Indonesia. Misalnya ya, 1 per 5 warga Filipina, warga miskin, di bawah garis kemiskinan, dan itu kemudian konsentrasi kekayaan di pengusaha dan kemudian mereka yang punya kuasa politik, kemudian juga penetrasi internet tinggi 91 persen, di Indonesia 97 persen. Jadi Anda mau mengatakan memang saat ini gimmick lebih dominan dan lebih efisien, seperti itu ya? Tapi dijawab nanti, Mas Gunggun, nanti juga saya akan nanya nih, kalau tadi Mas Gunggun bilang kontes uji publik dari tim Prabowo Gibran belum cukup kuat, akan seperti apa nanti Bang Noel? Segmen selanjutnya kita akan membahas ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!